Halo guys, kali ini kita akan coba membuat sebuah rumah sederhana ya ini rumah yang model-model lama biasanya seperti ada di desa-desa ya di kota juga banyak ya apa ya kemarin pulang kampung sih sempet ini ya wah lihat rumah-rumah ini kok ya kayaknya agak unik nah ini coba kita akan buat bersama-sama guys ya sambil latihan ya yang baru-baru belajar SketchUp ya nanti bisa diikuti guys oke sebelumnya saya gambar dulu guys untuk ukuran tanahnya di sini saya menggunakan 7x10 meter ya nah ini 7x10 ini nanti untuk luas rumahnya saja ya kalau pekarangan dalam sebagainya ini belum oke kemudian saya bagi jadi seperti ini ya oke nanti saya buat modelnya ini model lama guys saya bikin gambar di sini kesini 1 meter ya nanti di sini di depan ada kamar tiga seperti itu saya garis kemudian kesini ruang tamu ya uang tamunya tiga setengah lah ini tampilan di atas ya supaya bagus seperti ini ya nah ini juga kamar kemudian kemudian disini 3 untuk kamar mandi disini ukurannya saya menggunakan ukuran 2,5 meter kali 1,6 Oke oke seperti ini ya kalau sudah sekarang kita outside guys saya outside tebal temboknya berapa tebal temboknya berapa ya nah ini belum ini saya tambahkan guys 3,5 kali 1 wah ini untuk teras depan nanti ini just saya outside ya tebal temboknya disini model infonya ya saya atur dulu biar gampang saya satuannya menggunakan senti guys diubah jadi senti biar enak ya katakanlah ya sebat 15 aja ya oke oke seperti ini kalau sudah ya ini saya gabungin jadi yang tembok tembok di luar ini ya saya hapus aja nah ini nanti kita menggunakan tembok ini guys dihapus yang tidak perlu nah disisakan satu guys nah disisakan satu seperti ini ya oke disisakan satu seperti ini kalau mau digaris ya monggo kalau sudah sekarang ini sekarang diberdirikan semua guys wah ini saya ini kan biasanya rumah-rumah lama itu fondasinya tinggi ya wah katakanlah 60 60 itu tinggi ya oh enggak biasa aja nah saya klik dua kali kalau sudah guys ya nah mungkin dulu sering saya bikin video tutorial ya bagi pemula ya mungkin ini versi update-nya guys jadi ada cara-cara terbaru yang bisa digunakan kayak misalnya wah ini tidak perlu ditaruh ya cukup diklik dua kali kita push-pull cukup menggunakan satu kali ukuran guys setelah itu kalau klik dua kali itu ikut ukuran sebelumnya nah oke seperti itu ya kalau sudah sekarang tinggal diberdirikan ya katakanlah disini mau diberdirikan oke tingginya mau berapa 3,5 ya enggak apa-apa 350 katakanlah seperti itu guys ya enggak terlalu tinggi enggak apa-apa lah oke kemudian kalau mau diberi pintu ya Monggol lah ya di sini katakanlah diberi pintu 2 200 kali 90 oh salah 90 200 nggak lihat tadi nah begitu ya tinggal jelubangi dulu eh jadi ini juga gak kesinilah gak kesinian 90 200 nah berarti itu oke kalau sudah kamar mandinya sekarang enggak sama deh nah pintu kamar mandi buat disini katakanlah 280 ya tidak terlalu lebar-lebar ya nah kemudian ini saya berdirikan oke untuk ruangannya sudah jadi sekarang tinggal di sini guys 200 200 tadi berapa 60 cas oke seperti ini ya nah ini tuh yang belakang oke kalau sudah sekarang kalau sudah tinggal buat lubang ininya tinggal buat lubang apa namanya pintunya oke nanti saya buat lubang pintu ya tapi sebelumnya ini karena pintunya saya menggunakan pintu ini guys pintu double ya berarti nah di sini nah di sini nanti lubangnya saya buat 75 ya 215 kali 75 cas nah tingginya 215 nah ini nah supaya simetris ini saya copy guys saya tekan kontrol saya geser cas nah jadi tingginya di sini ya Lekatnya 215 nah ini un2 apa namanya untuk pintunya ini Sekarang Jendelanya Wah ini jendelanya ini saya garis dulu guys oke saya garis seperti ini ya berarti harus sama guys ya bikin jendela juga harus sama tadi kan 215 saya banyak 215 disini ya untuk jendelanya sendiri ya tingginya kesininya berapa 150 kelebarnya 120 nah seperti itu kalau kurang kedengah ya di tengahkan supaya simetris ya menggunakan cara tadi oke seperti itu kemudian di dilubangi untuk pintu dan jendelanya nanti supaya cepat saya menggunakan komponen guys jadi komponen sudah saya simpan hati tinggal saya tarik ya kalian bisa cari komponen dulu di warehouse ya nanti cara downloadnya nanti juga ada keterangan di bawah oke kalau sudah seperti ini ini kan jendelanya satu sekarang jendela yang sini nah jendela yang sini juga ini ini ya ini kasih jendela satu sinilah set 215 sini untuk kamar tuh ngapain saya bikin ini ah sorry ya saya ulangi 150 120 jendela samping guys oh iya pintu sini belum ya Allah pintu sini belum ah nanti disini sampingnya itu ya kalau sudah seperti ini kalau sudah seperti ini jangan lupa ini saya grup saya block sekarang ini kita buat ini ya buat tangga disini tangga sederhana ini saya bagi guys garisnya klik kanan ya klik kanan saya pilih DVD saya jadikan tiga tiga kalau sudah tiga seperti itu nah saya geser sini 60 yang atas 30 jadi apa ya tataannya itu berarti ya per apa sini 33 30 tinggal nanti disini kasih setia oke sudah ya kalau sudah sekarang nanti kita bikin atap guys ya ini kita bikin luarnya dulu saya block semuanya ya saya block oh saya make group saya jadikan bagian ini ya saya grup ya saya grup nanti supaya apa supaya kalau buat atap itu gampang guys oke nanti kita buat atap oke selanjutnya kita buat atap jika sudah saya buat grup seperti ini guys ini nanti kita buat atap itu lebih gampang ya katakanlah seperti ini ya jangan lupa nanti di grup dulu atapnya ya ini saya klik kanan saya make make group oke kalau sudah ini saya klik dua kali guys saat saya offset ya offset bukan ke dalam tapi melebar biasanya kan kalau atap itu harusnya ada lebihnya guys masukkanlah 40 cm ya kemudian yang dalam di sini ini saya hapus ya jadi garis yang dalamnya nggak kelihatan ya sebenarnya ada garisnya dalam sini ya dihapus aja oke kalau sudah dihapus ini saya berdirikan guys ya kalian bisa tekan control atau ditarik ke atas ya oke katakanlah berdirinya S20 lah biasanya ya oke 20 seperti itu kalau sudah untuk membuat atap cara yang paling gampang ya ini agak ini ya nah kalian tekan control guys di ujung sini ya sampai warnanya hijau seperti ini ya diklik sampai tengah sini ditarik ke atas ya diketikan derajatnya 30 derajat ya rata-rata itu atap itu derajatnya itu ya derajat ketinggiannya itu 30 30 oke ada sih yang terlalu tinggi itu menjulang ada tapi kurang bagus lah 30-40 itu bagus lah kalau sudah nanti kalian klik ya saya klik latar sini ya kemudian menggunakan follow me ya ini follow me saya klik just dia jadi atap limas biasanya kalau model-model lama itu biasanya atap-atapnya limas guys ya atap-atapnya limas tidak cor ini bagus lah ya kebanyakan rumah-rumah di Indonesia itu seperti ini oke kalau sudah guys kalau sudah sekarang yang kedua kita pasang pintunya dulu oke Windows komponen nah show tray nah disini saya sudah simpen guys komponen ya sudah saya tata rapi komponennya jadi kalau komponen nah disini ada komponen sampler dinamik disini ada pintu jendela ada foldernya ya folder saya buat sendiri nah kalau kalian penasaran belum tahu caranya bisa komentar di bawah nanti saya buatkan tutorialnya kalau sudah tahu caranya ya sudah ini saya klik dua kali disini otomatis ada guys nah ini jendela double kayu wah tinggal pasang chest jadi ya jendela ini tinggal geser ya yes beresnya gampang gampil gampang ya sekarang untuk jendela satunya sebelah sini guys jendela sebelah sini ya nanti kalau kalian buat ya terserah lah kalian bikin ini sendiri yang banyak jendelanya ini saya copy guys centernya disini ya saya tekan control untuk duplicate seperti ini nah ya pas 90 derajat nah kalau sudah nanti jendelanya otomatis sudah menghadap ke samping tinggal di klik aja ujungnya sini guys ujung sini di klik dipaskan ya pakai kursor 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 ke atas bawah kalau pakai laptop agak susah ya enggak ada ininya kalau pakai mouse gampang sekali tinggal kosongnya ditarik-tarik jadi seperti ini guys dia nah ya sudah jadi kelihatan dia dalamnya nah dalamnya masih kosongan oke sekarang oh yang pintu belakang pintu belakang juga sama lah mana tadi oh disini pintunya lari ini enggak mau dipasang oke sudah jadi ya oke Oh yang belakang belum yang belakang belum ada ininya nah ya saya jadikan dua aja guys nah ini kan belakang ya oke untuk yang belakangnya segampang aja untuk teksturnya ya oke saya beri tekstur dulu lah tekstur sebenarnya belakangan aja guys ya ya tapi enggak apa-apa biar kelihatan lah ya atapnya itu biar kelihatan kalau dia itu atap cas 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 wih sudah kelihatan rumah oke sekarang yang belum jadi apa guys yang belum jadi wah ini fondasinya wah fondasi ada aja fondasi ditarik sini cat 10 matangkan lah wah ini kesini juga 10 10 oke wah kan kalau ada fondasinya keren ya oke sekarang apanya yang belum jadi kita buat penutup terasnya guys ya terasnya sekaligus nanti yang depan oke oke kalau sudah guys kita buat tutupnya disini kita buat ya kita buat sederhana jadi sini ya saya kira-kira aja seperti ini saya masukkan 350 tadi kan lebarnya ke samping 350 ya wah tingginya berapa wah katakannya 10 atau 15 ya 15 cas cas jadi seperti ini guys kalau sudah ini saya ya saya tarik ke depan sini guys kemudian disini nah ini nah garis tinggal apa tinggal apa tinggal sekarang ya sudah jadi diberi resmi resplang guys ya diberi resplang saya buat persegi disini nah sampai warna hijau guys atau ditekan panah ya ditekan panah nanti akan kita follow me ya kita buat bentuk dari resplangnya guys resplangnya nanti seperti apa ini saya buat disini ya ya dibuat dibuat inilah polanya masing-masing lah ya oke kalau sudah nanti kalau sudah garisnya ini saya seleksi guys tuh 2 saya tekan sip ya garis diklik garisnya jadi kalau ditekan sip itu sama kayak seleksi banyak ya kemudian saya klik volume ini volume ya nah jadi dia wah sip sip ya ini tinggal di pushbull kebawah sedikit disamakan kalau mau disamakan disamakan kalau mau dinaikkan kata sedikit ya dinaikkan kata sedikit oke nah wis kelihatan bagus ya saya make group sekarang tinggal buat ini tiangnya tinggal buat tiangnya guys tiangnya terserah ya mau tiang bulat tiang oke 30 30 saya berdirikan dulu buat dirinya 30 charge saya make komponen tiang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ya tinggal nanti diberi angin-angin kemudian diberi warna ya diberi warna nanti ini diberi keramik kemudian ada satu lagi guys di sini ya satu saya tambahkan lagi satu ya ini supaya bagus ada ininya ya ada coraknya di sini saya beri seperti ini guys sampai warnanya ungu ya sampai warnanya ungu mana ungu Oke kalau sudah ini saya push-pull sampai ke sini guys Oh sorry sorry ini saya lagi ya klik dua kali dia otomatis ngikut klik dua kali jadi tidak perlu gambar sampai tiga dua kali guys ini saya klik saya klik dua kali nah sip sip ya Oke kalau sudah nanti tinggal diberi material lah saya rasa memberi materi itu gampang yang tinggal klik jadi nah seperti itu ya Oke kalau sudah guys nanti saya beri material saya skip ya untuk apa namanya atapnya kita belum ada atap bubung dulu ya ini yang sederhana dulu nanti berteman selanjutnya saya lanjutkan kalau atap bubung kemudian apa namanya ini gentengnya itu genteng Wow seperti nyata itu seperti itu Oke untuk sementara cukup di sini dulu guys nanti setelah ini kita lihat setelah diberi material seperti apa nah nanti jika sudah diberi material ini sudah diberi apa bubungan nah nanti jadinya seperti ini ya ya seperti inilah nanti bisa lebih disempurnakan lagi guys jadi lebih ditambah-tambah lagi mungkin sederhana ditambah lagi sendiri ya intinya ya seperti seperti itulah sudah seperti itu ini nanti untuk burung ya burung ini bubungan ya ini ini atapnya ini ya aneh ada air nanti dikasih lubang masuk ke sini ya akhirnya seperti itu mungkin cukup itu aja guys dari saya ya mungkin saya takutnya saya selesaikan sampai penuh nanti videonya terlalu lama jadi kalian juga nanti nontonnya terlalu lama Oke mungkin cukup itu aja guys untuk hari ini dari saya ada kurang lebihnya saya mau nonton seharusnya air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa yang belum subscribe monggo silahkan subscribe